Sebagaimana himbauan Komisi Pemilihan Umum bahwa dengan berakhirnya masa kampanye atau memasuki masa tenang, peserta pemilu dihimbau agar mencopot semua alat peraga kampanye yang sudah terpasang. Masa tenang dimulai dari tanggal 14 hingga 16 April mendatang. Untuk itu, sebagai tindak lanjut atas pengumuman tersebut, bahwa selu Kabupaten Sintang berkoordinasi dengan KPU dan Satpol PP akan melakukan penertiban APK pada Sabtu malam. Untuk memastikan APK yang dipasang sudah dicopot dan berakhirnya kegiatan-kegiatan sosialisasi dari peserta pemilu. Terkait APK yang masih terpasang pada masa tenang, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sintang, Franciscus menegaskan, maka akan menjadi temuan pelanggaran. Kita ingin memastikan harapan kita, himbauan dari KPU itu untuk bisa ditindak lanjuti secara bersama dalam kebersamaan. Ini oleh para peserta. Tapi tentu apabila nanti masih kita dapatkan dan memasuki tanggal 14 masih ada alat peragak kampanye, tentu nanti bahwa selu akan mengambil langkah. Itu sebagai temuan bahwa masih ada terpasangnya alat peragak kampanye dari peserta pemilunya. Kalau sangsinya kan Pak Masa? Itu kita lihat. Yang pasti bahwa tugas kita untuk memastikan di masa tenang itu tidak ada kegiatan-kegiatan maupun alat peragak yang masih terpasang. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memberitakan.